Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian? Pasti baik-baik saja kan? Ya, kali ini Bertemu kembali bersama Mr. Boner Pada pelajaran desain dan teknologi komputer Baik anak-anakku semuanya Kali ini Mr. Boner akan menjelaskan tentang Aplikasi Microsoft Word Nah, kalian tahu tidak Aplikasi Microsoft Word itu apa? Aplikasi Microsoft Word adalah Aplikasi untuk menginput data Atau mengetik teks Mr. Boner juga akan menjelaskan tentang Tool-tool pada Microsoft Word Apa saja tool-tool yang akan kalian pelajari? Nah, perhatikan baik-baik Mr. akan menjelaskan satu persatu Tool-tool yang akan kalian pelajari Yang pertama adalah membuat dokumen baru Atau new dokumen Yang kedua, kalian membuat layout Yang ketiga, kalian akan belajar Typing dengan keyboard Yang keempat, kalian akan menggunakan Tool Insert Picture untuk menambahkan gambar Yang kelima, kalian akan menggunakan tool Ballet and Numbering Yang keenam, kalian akan membuat simbol Dan mengetik simbol Itulah beberapa Tool yang kalian akan pelajari Bersama Mr. Nah, kali ini Mr. Boner akan Memberikan contoh sedikit-sedikit Tentang tool-tool yang akan Kalian pelajari Setelah itu, silakan kalian belajar sendiri di rumah ya Oke, yuk kita belajar bersama-sama sekarang Baik anak-anakku semuanya Nah, pertama-tama kalian silakan Buka aplikasi Microsoft Word Pada komputer kalian masing-masing Silakan diklik logo yang tulisannya W Nah, disitu ada logo bertuliskan W Itu adalah logo Microsoft Word Silakan dibuka Karena Mr. sudah membukanya Jadi Mr. langsung seperti ini tampilannya Oke, sudah semuanya Nah, pertama Materi pertama Atau tool pertama adalah Membuat dokumen baru Silakan kalian mencari dokumen baru Di bar paling atas Coba dicari di bar paling atas Nah, disini ada tulisannya File Silakan kalian klik tulisannya File Klik File Lalu Klik New Dokumen Nah, ini kalian akan membuat Dokumen baru Atau lembaran baru Silakan diklik bersama-sama Nah, tampilannya kurang lebih sama Seperti yang tadi Lalu Materi kedua Atau tool yang kedua Adalah Membuat layout Nah Atau Men-setting layout Baik Di tempat Mr. Bonar Layoutnya Seperti ini Nah, mari kita rubah bersama-sama Layoutnya Menjadi Panjang atau persegi panjang Ke bawah Atau ukurannya A4 Nah, silakan perhatikan Silakan kalian menuju ke tool atau tulisan layout di atas Pada bar atas Ini ya Nah, klik layout Lalu Kalian ubah size Di sini ada banyak Tool-toolnya Ada size Ada orientation Ada margin Nah, karena Mr. mau persegi panjang ke bawah Mr. akan menggunakan tool orientation Jadi, kalian klik tool orientation Lalu pilih yang portrait Klik portrait Lalu, kalian ubah size-nya menjadi standar kertas A4 Nah, karena Mr. Bonar sudah A4 Jadi, Mr. Bonar tidak merubahnya Kalau kalian menggunakan legal Rubahlah menjadi A4 Nah, setelah itu Kalian ubah margin Di sini ada tulisan atau tool margin Klik margin Buat yang normal Atau klik normal Nah, seperti ini Materi pertama dan materi kedua sudah dijelaskan Mr. Bonar Yang pertama adalah apa tadi? Yang pertama adalah membuat atau new document Atau membuat dokumen baru Yang kedua adalah membuat layout Atau men-setting layout Atau mengubah layout ukuran Tadi ada apa tadi? Ada margin Ada orientation Dan ada apa lagi? Size Ya, betul Ada size atau ukuran Tadi ukurannya apa? A A4 Ya, standar ya Standarnya adalah A4 Lalu Orientation tadi gunanya untuk apa? Orientation gunanya untuk mengubah tampilan layout dari landscape menjadi portrait Atau portrait menjadi landscape Paham kan? Oke Lalu untuk margin Sudah tahu belum fungsinya margin? Nah, margin untuk mengubah ukuran Samping kanan, samping kiri, atas, dan bawah Paham kan semuanya? Oke Setelah itu Mr. akan menjelaskan tentang typing Nah, typing apa anak-anak? Typing adalah Mengetik Atau ketik Nah, kalian di rumah sudah ada keyboard kan? Nah, keyboard seperti apa bentuknya? Mr. akan tunjukkan keyboard seperti apa Yuk Seperti ini Ini adalah keyboard pada komputer, Mr. Kalian pasti punya keyboard sendiri-sendiri Ada yang keyboard pada laptop Ada yang keyboard pada komputer PC Atau komputer desktop Yang kalau komputer desktop Keyboardnya akan bisa ditarik kayak gini Kalau komputer laptop Mungkin tidak bisa ya Oke anak-anakku semuanya Kalian sudah paham kan keyboard seperti apa? Nah, untuk fungsinya sudah tahu kan? Nah, untuk keyboard fungsinya untuk mengetik atau typing Di dalam keyboard Banyak tool-tool Yang bisa kalian gunakan untuk typing Atau mengetik di Microsoft Word Mr. akan mempraktekan cara mengetik menggunakan tool-tool pada keyboard Nah, kalian silakan ikuti Mr. ya Dan belajar bersama-sama ya Yuk Ya, anak-anakku semuanya Mr. akan mencontohkan sebagian tool-tool pada keyboard Nah, silakan kalian mengikuti Mr. Pertama, kalian tulis nama kalian sendiri Ya, Mr. akan menulis nama Mr. sendiri Pertama, cari huruf awalan nama kalian sendiri-sendiri Mr. Bunar Nah, pertama Hurufnya harus gede Kalian cari tombol atau tool shift pada keyboard Pencet, shift, lalu tulis nama kalian Awalnya adalah tuner Nah, yang kedua Buat nama panjang kalian Setelah itu kalian spasi Cari tool atau tombol spasi pada keyboard Di bawah sendiri Biasanya ada tulisannya spasi Pencet spasi Nah, setelah itu Tulis nama panjang kalian Pertama, harus awalnya besar dulu Pencet, shift Nah, ini adalah nama lengkap Mr. Setelah itu kalian buat tanggal lahir kalian Atau tempat tanggal lahir kalian Nah, di bawahnya tulisan nama lengkap Caranya bagaimana Mr. Untuk bisa di bawah Kalian silakan cari tool atau tombol tulisannya enter pada Windows Atau return pada iMac kalian sendiri-sendiri Silakan pencet Nah, nanti akan di bawah pointernya Setelah itu tulis alamat lahir kalian Mr. di seragen Jadi, awalnya harus gede S-nya S-nya gede R-A-G-E-N Nah, setelah itu Kalian cari tool atau tombol Tanda baca koma Nah, seperti ini Setelah itu Pencet atau cari spasi Cari tool spasi Nah, setelah itu kalian Tulis tanggal lahir kalian Kalau Mr. 02 Juni 1 992 Jangan lupa diberi tanda titik Coba kalian cari tool atau tombol titik pada keyboard Titik Nah, seperti ini Dan jangan lupa tulisan Bulan Bulan Juni J-nya harus besar Menggunakan tombol shift Oke, anak-anakku semuanya sudah paham kan? Baik, anak-anakku semuanya Itu adalah beberapa tool yang dijelaskan oleh Mr. Nah, silahkan kalian coba sendiri di rumah Besok kita akan lanjutkan lagi Tool-tool yang akan dipelajari Pada pertemuan minggu depan Oke, anak-anak semuanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.